Ini bener-bener high speed RPM juga Jadi kan obri ini anggapan Ini kelinci percobaan gue deh Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Vela Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalo bukan di HSR Wheel Nah, seperti yang kalian liat di video ini gue udah sama Masu ya? Masu? Enggak, temen ini sahabatnya Kalo ini cowok kental nih Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di jalan Jendral Sudirman, Bandung Namanya Hot Wheels Bagi kalian yang tinggal di daerah Jendral Sudirman atau sering lewat sini Langsung aja kalian mampir Kalian bisa ganti velg, ganti ban Isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda Atau kalo kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung dateng aja Nih, kalian kepoin langsung akun Instagramnya dan sosial medianya Apa kabar, Koyong? Sehat, gimana? Dengar-dengar, baru ulang tahun ya? Bengkel Bukannya Koyong juga? Bukan, bengkel yang ulang tahun Oh, bengkel yang ulang tahun Selamat ulang tahun lah kalo gitu buat di Jendral Motor Indonesia Thank you Semoga makin cukes Amin Tadi kan katanya lu mau produk baru Ya kan? Ini yang belum pernah ada Baru di dunia perlampuan Ya? Mori amat lu bikin taket ya Kalo menurut Koyong, ini baru di? Sebenernya ya, untuk perlampuan teknologi terbarunya Sekarang ya dipake produk ini Dipake apa produk ini ya? Produk ini namanya Laser LED Projector Laser LED Projector Ini barangnya Jadi ini udah, ini generasi kedua sih sebenernya Dari tahun kemarin sudah ada Cuman ini penyempurnaan lagi Dan ini sudah bisa mengalahkan Projector OEM HID OEM HID dari pabrikan? Ya dari pabrikan Ini udah bisa ngalahin? Sudah bisa ngalahin Emang kalo lampu-lampu gitu dia Kesaingannya gimana sih? Ada poinnya, bisa ngalahin Kalo orang sama orang kan ketahuan Oh pukul-pukulan, ini kalah gitu Kalo lampu gimana? Intensitas cahayanya, ketebalan cahayanya Lebih terang? Lebih terang, lebih jelas lagi Daripada yang sebelum-sebelumnya Ini udah, ini berarti udah ada Cuman disempurnakan lagi maksimal Disempurnakan lagi Iya dan Produk ini yang bakal kita bakal pake Untuk premium kelas kita Jadi memang sudah beberapa Ada kita pake untuk Konsumen kita Dan konsumen kita tuh siap untuk Trial Sebenernya belum launching Cuman mereka Gue yang pertama, gue yang pertama Gue mau Obri juga pengen Nah tenang Nanti gue buat Obri tuh sampe Kayak matahari lah Kayak matahari Terang dong Kan kalo misalnya nih Dulu itu kan kalo kita pake HID Yang semakin besar Apa sih Bukan apa nah Kilowatt apa ya Lumens Lumens ya Itu otomatis ngebuat Lampu Memang lebih terang Lebih terang Tapi Gak durabilitas Karena panas gitu kan Kalo itu relatif sih ya Soalnya Kalo bener-bener pake brand yang bener Bagus Itu tahan Durabilitasnya juga bagus Contohnya berapa tuh? Kalo Kalo yang masuk di Indonesia kan sekarang udah Banyak Ngomong kata udah Kualitasnya yang kedua Ketiga Itu yang bikin Ancur pasaran Yang bikin Maksudnya Brand image seorang Pake itu bikin Pusat mobil Sebenernya kalo memang Pake yang bagus Produknya tuh bener ya Itu kuat kok Bener-bener dibikin ori ya Tanpa ada pengurangan Pengurangan bahan Atau apapun itu Buktinya kalo yang WM mobil Kayak yang Mobil mewah Semua kan sudah X-ID jadi jam dulu Itu Teknologinya tuh aman Dan sekarang ini udah Disempurnakan oleh Young Motor Group Ya ini Young Motor Group Kita Sempurnakan dari Produk laser led ini Jadi kita Kasih extra Pendingin Ini apa? Pendingin? Ini fan Ini ada gel Ada gel pendinginnya juga Untuk aliran panas dari lednya ini Ke buang ke belakang Dibantu buang lagi Dan ini ada kipasnya Boy Ini ada kipasnya Ada kipasnya Ada kipasnya Alah CPU CPU kan ada kipasnya Ada 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 Ini bener-bener High speed RPM juga High speed RPM Ya Ya Kenceng dia buang panasnya Dia tarik panasnya tuh Dan Ini pemasangannya Ini bener-bener Harus Dihitung ya Ini berapa lama? Oh Satu tahun Satu tahun Dan sekarang ibaratnya Masih trial error Apa lo udah yakin Ini barang Safe untuk Diberada di pasaran? 85% sudah yakin Karena gue sudah pakai Barang ini Lapan bulan udah aman Oh Untuk pertama kali Trial error itu Di mobilnya Koyong sendiri Lapan bulan Dan sampai sejauh ini Gak ada masalah Itu mobilnya pernah dibawa Jalan jauh gak? Jakarta Lombok Bali Dari Surabaya Surabaya Maksud dari Jakarta Itu mobil Itu mobil Dan lebih cepat sampenya Karena terang kayak siang Kalau untuk masalah terang Yang waktu itu Koyong pasang di obri juga terang Itu udah terang ya? Udah lumayan Ini bisa dua kali lipat lebih Hah? Dua kali? Pasti Dua kali boy Obri Ganti Tenang Nanti Pokoknya Itu Dalam sekejap di berubah Dan ada Kalau obri punya khusus Ada tambahan lagi Jadi kan obri ini Anggepan Ini kelinci percobaan gue deh Enggak sih Tapi barang yang masuk Barang top semua Barang high-end semua ya? Nah Kalau misalnya boleh tahu kok Ini Kisaran harga berapa kok? Kalau orang mau pasang ini Di mobilnya Orang mau pasang Jadi Biaya Ongkos pasang kita Yang lumayan mahal Karena kita harus Pertimbangkan Posisinya Terus Dia kan udah dipasang begini aja Jadi kita buat Ada rumahnya lagi Buat variasi Strootnya Biar tidak terlalu Kelihatan Standar banget Jadi kurang lebih Kalau Ini kepasang Bisa Bergesar 9 juta 9 juta Sepasang Atau 9 juta Satu Bohla Sepasang Oh sepasang Masak lupi Ya barangkali 9 juta Satu Dua 9 juta itu Cuma untuk kemasangan ini Kemasangan ini Tapi kita biasa Bonuskan ke Stroot Terus sama Kalau memang mereka Mau variasi Ada ringnya Angel Devil eyes Bagaimana? Ya Worth it sih Terutama bagi kalian yang suka jalan jauh Jalan antar kota Misalnya dari Contoh kayak kemarin Kemarin kok Gue dari Cirebon ke Purwokerto Itu jalannya tuh Berliku-liku Berliku Berliku Dan ya Jalannya tuh Gak semuanya mulus Itu gue bantai semua Terang Terang Oke Nanti lebih terang lagi lu pulangnya berarti Enggak Pulangnya jangan dari situ Jangan Kasian mobil lagi Stroot Sekaligus Ditambah pake Volkswagen yang kemarin kok Kalau yang kemarin Gue bantai pake warna kuning Ya Foclamp tuh multifungsi lagi Lagi bumi banget Dan bener-bener Gue ngerasain sendiri juga Gue pake Ya bener-bener membantu banget ya Bantu penerangan di bawah ya Lagi nanti musim hujan tuh gue yakin Pasti Kalau musim hujan bagusnya pake oran Eh kuning Kuning Karena intensitas kuning tuh lebih tembus daripada putih Pasti Oke Nah ini ada kekurangannya kok Laser HID Projector LED Projector Laser Projector Iya Gimana sih kok Balik-balik LED Laser Projector Ini ada kekurangannya gak? Kekurangannya Sejauh ini Mahal Kekurangannya mahal Kekurangannya mahal Tapi kelebihannya tadi itu ya satu ya Lampunya bisa Lebih terang Lebih terang lebih jauh Untuk jarak tempunya Terutama apalagi lasernya hidup tuh bisa 500 meter 500 meter? 500 meter? Sebenernya laser ini fungsinya Fungsi laser ini bukan untuk gaya-gayaan atau apa Nah jadi Ibaratnya kita kalau posisi sendiri Sedang mengendarat sendiri Nah itu kita perlu sinar jauh Itu yang dihidupin Oh Kalau terus dihidupin ya Kasian dari lawan Karena kan laser ini High beam-nya apa? Dim-nya ya? Laser selalu high beam Angkanya ada laser tambahan untuk high beam Kalau ini udah compact Jadi low beam, high beam Ini cuma yang high beam-nya toh? Ini high beam aja Biasanya orang pake ini Itu cuma untuk lampu tembak Untuk tembak Oh Nah kalau ini udah kombinasi dari Lampu jauh sama lampu deket Digabungin jadi satu Digabung jadi satu Subhanak Keren Jadi iya Jadi Laser light ini Teknologi sebenarnya kan dari Audi BMW Teknologi Eropa lah ya Mereka kan kalau ini teknologi mereka udah dikontrol dengan HU light Jadi Ada pengendara lain otomatis dia cut off sendiri Iya Turun atau matiin sendiri lasernya Sensornya keren banget ya Kalau kita dari motor boot kita buat manual Jadi ada on off sendiri On off untuk? Untuk matiin lasernya Jadi nggak sembarangan pake Lah Tapi ini headlamp? Lampu utama? Tapi bukan mati maksudnya Ini kan laser cuma di high beam Jadi saat dibutuhkan saja baru dihidupkan Jadi kalau sistem proyektor ini kan sistem selenoid katup Jadi waktu high beam katupnya tuh terbuka Terbuka Itu lednya terbuka Untuk high beam Kalau kurang cahaya baru hidupin lasernya lagi untuk tembak Oh ngerti Berarti bukan full laser Dari pagi sampai malem nggak ya? Bukan Nah ya Aku pikir dari dihidupin Tek itu udah laser bukan? Bukan Nanti bisa ngamukin depan Seterang itu berarti? Seterang itu Jadi proyektor ini pun Untuk kapasitas wattnya udah Sangat besar banget Maka pendinginnya ekstra Jadi dia bisa main diantara 70 watt Nah itu pengaruhin ke aki nggak? Jadi bikin lebih boros nggak? Kalau pengaruhin dari standar Untuk hitungan standar Lebih pengaruh sedikit saja tapi Soalnya ibaratnya kalau lampu standar kayak OBRI ya Iya Itu kan menggunakan halogen H4 55 per 60 watt Ini cuma naik 5 watt saja Di 70 watt ganti ya? Di 70 watt Jadi masih oke Soalnya kan banyak orang yang ganti Kabel headset Yang dulu ya Rily di besar-besar ya di 100 110 atau 130 Itu itu boros banget tapi Mobil masih tetap jalan Oke Tapi ini aman nggak Siko? Nggak maksudnya kan ini Dari pengguna kita nih Kita yang digunakan Bagi lawan kita Bagi lawan sih ya Cuman sekilas sih masih aman Kalau lu panteng terus ya Ya Ganggu banget sih Ganggu banget Makanya kita kasih pengaman Kita ada macem-macem pengaman Kita ada buat rily Delay Jadi cuma bisa hidup Berapa detik? 2 detik Mati Kalau mati itu berarti dimnya mati? Lasernya tak mati Dimnya tetap Lampunya hidup Jadi bener-bener ini dibutuhkan Bagi kalian-kalian yang suka adventure Ya kan? Masuk-masuk ke hutan-hutan Ini mulai nih Anak-anak off-road Mulai pakai satu biji aja Satu biji ini? Betul Karena laser ini sifatnya Kalau dari jarak 50 meter ya Cuman bulet kecil aja Iya Tapi Tapi Kayak lampu stadion itu Bener-bener mirip-mirip gitu Jadi model segini doang Hmm Lama-lama lampu stadion Maksudnya sama lu kayaknya Hmm Macam gini doang di atas kan Oke Dan sekarang kalau Young Motor sendiri Sudah menggunakan full LED Apa masih ada yang dibagian pakai HD Masih HD Karena menurut gua Untuk karakter jalan kita HD masih lebih unggul sebenarnya Dibanding LED Iya Karena kan pengaruh harga juga Iya Terus Kalau HD itu Sifat cahayanya lebih tebal juga Lebih tebal Kalau LED lebih Iya Lebih panas Gak apa-apa kok Pokoknya Koyong itu sibuk-sibukin aja Ya develop semua lampu-lampu segala macem Jangan hanya lampu mobil kok Kalau bisa lampu-lampu yang lain juga di develop Ya Supaya Koyong itu sibuk Jadi Koyong gak sibuk sama yang lain Terus Gelisnya gimana? Gak apa-apa udah gampang itu Gampang Yang penting kan Koyong ini bikin satu teknologi lampu Digunakan masyarakat luar Kalau gelisnya gampang lah Udah gak apa-apa Ada ko Marco sama saya Gak apa-apa aman Tenang aja Oke Pasti tenang Kita pesen-pesen buat Marco Hah? Temp Raptor Udah GS nih bro Udah CS Udah janjian Kalo menang bagi 3 Eh kok bagi 3? Bagi 2 ya Satu Oh my god Ada CS Jadi nih Komarco Mendingan anda nyerah aja Sombong amat Mau anda bekerja sama dengan Kohans pun juga Itu tidak ada artinya Bukan Sultan gue Bukan Sultan Bukan Sultan Bukan Sultan kan ini dia Namanya bukan Sultan Kohan Kohan Gak ada masalah Silahkan gak apa-apa Tapi Lihat di sebelah saya Kami udah bekerja sama CS Yes Onco Onco Coba Komarco siapa Konco ini Aku udah konco Koyong Oke Koyong sampai jumpa besok Boleh Di acara IMX ya Siap Kita ini bukan musuh kok Kita temenan CS Keren banget Onco Onco Apa kalo misalnya katain Hopeng Hopeng Kita hopeng banget Yang pasti nanti siapapun yang menang Yang pasti kalo gak gue Koyong Yang penting kita udah apresiasikan Gaya modifikasi kita ke Indonesia Ya bener Koyong punya gaya sendiri Gua pun dari tim HSR juga punya gaya sendiri Ini sih pasti bakal seru banget sih Dan gue liat juga Komarco kemarin Ngeri juga tuh Ngeri juga Iya walaupun pasti kalah sih Enak banget belakang lu Naikin dulu kan Tapi gak apa-apa Ya yang penting kan yang menang itu kan kalo gak Koyong 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 Sekali lagi makasih banyak Thank you Oke boy itu dia tadi Satu teknologi baru dari Young Motor Group Nah ini balik lagi deh Ini udah lokal proyek lagi ya kan Otomotif lokal yang dimana Ini memang mengadopsi dari teknologi luar ya kok Tapi ini kita adopsi dan kita bikin Untuk dipergunakan di market Indonesia Ayo Kalo bukan kita siapa lagi yang mau dukung Lokal pride Lokal product kita Ya kan Gue Aldi naik sudut diri Koyong juga Jangan lupa Ingat velak ingat HSM Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax